Selamat pagi, selamat ketemu kembali pada kuliah ketiga metodologi desain. Video pertama ini akan disampaikan tentang proses desain dan nanti juga ada video kedua masih melanjutkan tentang proses desain. Seperti kita ketahui, proses desain menjadi sesuatu yang perlu kita kuasai terutama bagi para calon desainer karena di dalam berpraktik secara profesi, mau tidak mau kita akan selalu melakukan proses desain. Proses ini memang pada waktu sudah menjadi profesi Anda sudah tidak akan lagi selalu mengingatnya sebagai sesuatu yang sulit, tapi harusnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, pada awal studi desain ini kita akan belajar tentang apa itu memproses desain. Yang biasanya sebuah proses desain dimulai dengan sebuah permintaan atau seringkali disebut sebagai brief order. Kemudian dari permintaan itu dilakukanlah sebuah proses perancangan atau proses desain. Kemudian menjadi sebagai outputnya, jadilah sebuah desain yang akan diwujudkan secara nyata. Nah ini disini dicontohkan tentang brief order, kemudian ada proses desain, dan akhir kemudian keluar desain jadi. Ada banyak macam proses desain yang sudah ditawarkan oleh para ahli. Sejak awal tahun 1980-an, FGD Kacing sudah melaunching dalam bukunya tentang proses desain. Tentu saja proses desain ketika itu masih sederhana. Nah kemudian ada Rosemary Kilmer yang juga menawarkan proses desain yang berbeda dengan TKC. Kemudian ada proses desain yang sering diacu di dalam desain-desain saat ini sebagai desain thinking. Itu diajukan atau disampaikan oleh para ahli dari UK atau dari Inggris sana yang disebut sebagai double diamond. Kemudian juga ada desain thinking yang ditawarkan oleh Hasso Plattner dari Day School Stanford University Amerika. Kemudian juga ada Vijay Kumar yang seorang ahli untuk komunikasi visual ya. Dengan desain thinking juga dan desain thinking yang ditawarkan juga di Eropa. Nah kita akan melihat beberapa tawaran tersebut, namun tentu saja tidak akan secara diesel. Di sini yang khas dari desain interior adalah Dekacing dan Rosemary Kilmer. Sementara empat yang lain lebih umum atau sering mengaju pada desain produk. Selanjutnya mari kita lihat lebih detail. Ini adalah desain proses yang ditawarkan oleh Dekacing. Dekacing menawarkan tiga tahap yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi. Di mana proses ini berlangsung secara terus-menerus ya. Cyclical disebutnya sebagai yang saling bergantian gitu ya. Untuk mencapai satu akhir atau desain jadi. Kemudian ini adalah tawaran yang diberikan oleh Rosemary Kilmer. Di mana dia menawarkan ada tujuh tahap di dalam, sedelan tahap, maaf, delapan tahap dalam proses perancangannya. Sementara pada bagian yang di sini, ini adalah yang ditawarkan oleh Hasso Plattner dari Stanford University. Nah, selanjutnya pada slide yang berikutnya, ini kelihatan proses desain yang lebih detail. Ini adalah Double Diamonds yang ditawarkan oleh Design Council dari Inggris sana. Kemudian juga di sini ada Design Thinking. Kalau di Double Diamonds, dia menekankan ada proses dua tahap gitu ya. Ada proses di sini adalah proses yang apa, yang masih kita memastikan mencari studi riset tentang desainnya. Dan di sini sudah melakukan proses perancangan dalam arti merancang fisiknya. Sementara kalau Design Thinking dari Hasso Plattner ini, ada lima langkah. Ini yang utama, sekarang kita tambahin satu, tapi ini kita mungkin tidak akan berpisah dari sini. Jadi ada lima langkah, empathize, kemudian define, kemudian ideation, kemudian prototype, dan terakhir adalah test. Ini adalah model yang lain yang ditawarkan oleh Vijay Kumar. Ini tujuh langkah yang lebih rumit dan biasanya memang dipakai di dunia desain produk ataupun di dunia desain komunikasi visual dan untuk merancang desain-desain yang sifatnya untuk pelayanan atau service. Dan ini adalah varian dari Double Diamonds. Double Diamonds juga cukup populer di Eropa dan banyak dikembangkan oleh para ahli. Namun maaf di sini tidak ada acuannya ya. Saya lupa mendownload tapi tidak lupa merefer acuannya siapa. Kemudian saya ingin melanjutkan pada proses desain yang ditawarkan oleh Rosemary Kilmer. Dimana di sini dalam bukunya tentang desain interior, dia menawarkan rincian dari 8 langkah yang dia tawarkan. Jadi mulai dari commit sampai pada evaluate. Bisa saudara amati di sini, prosesnya sesungguhnya desain interior itu sangat panjang gitu ya. Naik dari commit bahwa seorang profesional desainer, commit itu mempunyai komitmen, punya perjanjian dengan klien atau dengan yang memberi pekerjaan, sampai kemudian melakukan pencarian fakta, kemudian menyusun kebutuhan sampai pada ideasi dan kemudian melakukan proses desainnya. Dan di sini adalah proses konstruksinya atau implementasi atau konstruksi. Dan yang terakhir adalah setelah desain itu jadi, dipakai dan dilakukan evaluasi. Tentu saja kita tidak akan melakukan ini, tapi seperti yang tergambar di situ, untuk proses pembelajaran desain interior, kita hanya akan belajar dari commit ataupun dari awal ini, studi awal sampai pada perancangan desainnya atau blueprintnya kalau disebutkan ya. Nanti kita akan berbicara di sekitar ini. Di sini juga tergambar bahwa karena prosesnya yang rumit, di sini ada banyak tahapan yang diselain tahapan ini, ada tujuannya dari masing-masing tahap ini, kemudian terminologi desainnya apa pada masing-masing tahap ini, ini juga berbeda dengan terminologi ini atau istilah-istilahnya berbeda dengan sekedar tahapan. Tapi Anda bisa lihat lebih detail nantinya. Kemudian project development ini juga apa saja yang terjadi di dalam proses tersebut, itu bisa dilihat di sini. Dan kemudian di sini adalah bentuk komunikasi. Jadi selama proses desain, itu ada komunikasi yang terjadi antara desainer dengan banyak pihak. Tentu pertama dengan klien atau dengan user, kemudian nanti di sini dengan tukang atau dengan konstruksi. Nah, itu kemudian di sini tentu saja desainer mungkin sudah tidak terlibat terlalu banyak, tapi adalah orang-orang yang melakukan evaluasi atau melakukan pembangunan. Sorry, maaf. Di sini adalah pembangunan. Demikian. Jadi kita nanti akan belajar pada di sekitar ini saja. Nah, pada video yang selanjutnya. Oleh karena itu, pada video kali ini akan saya tutup dengan bahwa kita akan belajar tentang proses desain yang lebih sederhana dan memakai kerangka kerja desain thinking. Dan ada tiga hal yang akan kita bicarakan pada proses desain tersebut, yaitu proses atau tahapannya, kemudian informasi yang dikelola, dan metode kerjanya. Demikian. Terima kasih. Saya ucapkan untuk perhatian Anda. Selamat ketemu kembali pada kuliah ketiga, video kedua, proses desain kita melanjutkan pada bagian selanjutnya. Jadi, seperti disampaikan di awal, kita akan belajar tentang model desain thinking untuk desain interior, dan akan mempelajari tiga hal, yaitu proses atau tahapannya, informasi yang dikelola, dan metode kerjanya. Di sini sebetulnya, yang akan saya lakukan adalah menggabungkan double diamonds dengan desain thinking dari di school untuk menjadi desain thinking untuk DI yang akan kita terapkan atau kita belajar di sini. Seperti kita ketahui, tadi desain double diamond terkiri dari dua diamond yang masing-masing di awal adalah mengerjakan hal-hal yang sifatnya research atau sifatnya lebih abstrak, dan yang berikutnya adalah mengerjakan hal-hal yang sudah dalam bentuk fisik desain, sudah mengerjakan bentuk desainnya. Ini adalah kenapa saya mengacu pada double diamond. Jadi, ada dua diamond ini yang diambil sebagai untuk menandai dua proses atau dua tahapan besar yang kita kerjakan di dalam desain itu. Kemudian, saya juga mengacu pada desain thinking proses dari di school, dari Hasop Latner, dari Stanford University, karena saya melihat bahwa prosesnya lima langkah ini adalah sangat bagus. Ada satu adalah empati, kemudian define atau pastikan, kemudian yang ketiga ideasi, dan yang keempat prototipe, serta terakhir adalah evaluasi. Nah, inilah adalah model desain thinking yang saya rancang untuk bisa diterapkan di mata kuliah desain interior Anda selanjutnya nanti. Jadi, seperti kita ketahui tadi, ini terdiri dari dua bagian, yaitu melakukan hal-hal yang sifatnya abstrak atau research, kemudian di sini adalah melakukan hal-hal yang sifatnya praktik, sudah melakukan designing, sudah melakukan uji coba terhadap bentuk yang kita rancang. seperti kita ketahui tadi, kita akan mempelajari tahapan, yaitu tahapan itu di sini adalah empati, define, ideasi, dan prototipe, serta tes evaluasi. Seperti kita ketahui, kalau di dalam gambarnya Rosemary Kilmer, evaluasi itu terakhir setelah desain dibikin ya, tapi sebetulnya tes dan evaluasi ini juga kita lakukan ketika kita masih dalam proses desain. Nah, ini adalah yang kemarin atau pada video pertama, kita lihat sebagai bagian yang kita lakukan di dalam proses ketika kita belajar tentang desain interior. jadi ada lima langkah tersebut. Dan selanjutnya, di sini sebetulnya sudah tergambarkan ini adalah lima langkahnya. Kemudian ini adalah informasi-informasi yang dikelola selama kegiatan berlangsung di dalam perancangan. Dan yang di bawah ini adalah metode atau teknik-teknik yang kita pakai selama mengerjakan tahapan-tahapan ini. akan kita lihat pada bagian selanjutnya. Jadi, apa itu empati? Empati adalah tahapan menyelami pengalaman pemakai. Jadi, untuk melihat apa yang sesungguhnya mereka kerjakan, apa yang sesungguhnya mereka pikirkan atau rasakan ketika memakai benda yang didesain. Jadi, benda itu bisa benda wujud kursi misalnya, atau benda itu sebagai sebuah ruangan atau sekelompok ruangan seperti misalnya rumah tinggal, kantor, hotel, dan sebagainya. Proses empati dilakukan dengan observasi, dengan ketelibatan dalam kegiatan sehari-hari, dengan wawancara mendalam terhadap para pemakainya, ataupun riset pustaka juga bisa. Jadi, ini adalah metode metode yang kita pakai untuk melakukan pekerjaan ketika kita berada dalam proses empati. Kemudian, apa itu define atau pastikan. Jadi, di sini ada tiga hal yang perlu kita pastikan setelah kita melakukan riset terhadap pemakai dan apa yang ada di lingkungannya. Kalau interior, ya tentu saja Anda harus melakukan empati atau memerapukan pemeriksaan terhadap ruang yang dia pakai. Di dalam pastikan ada tiga hal penting yang perlu Anda rumuskan di sini. Pertama adalah kriteria yang akan dipakai untuk mengukur keberhasilan desain. Kemudian, Anda juga harus membuat daftar kebutuhan untuk ruang-ruang yang ada di dalam projek tersebut dan permasalahan desain apa yang ada di dalam projek tersebut. Di sini ada penjelasan tentang kriteria itu apa saja. Kriteria itu ada empat. Kalau di dalam desain interior ada fungsi, ada ekonomi, ada estetika, dan ada simbol. Kemudian, daftar kebutuhan itu apa? Daftar kebutuhan adalah semua jenis peralatan pelengkapan dan kondisi ruang secara kualitas dan kuantitas yang harus tersedia agar kegiatan pemakai ruang dapat terlaksana dengan baik. Biasanya disebut sebagai programming. Kemudian permasalahan desain. Permasalahan desain adalah kesenjangan yang terjadi antara kondisi atau situasi yang ada dengan kondisi atau situasi yang diharapkan untuk ada oleh pemakai ruang. Selanjutnya, ideasi. Tahap ideasi adalah tahap membuka seluas-luasnya untuk lahirnya ide dan gagasan untuk memecahkan masalah. Di samping tadi Anda mencari ide-ide di sini juga sebetulnya Anda ketika memulai ideasi Anda sudah punya konsep apa yaitu asumsi atau pemikiran dasar yang menjadi bijakan untuk menemukan solusi. Jadi, misalnya Anda menghadapi permasalahan tentang sempitnya ruang di dalam apa rumah tinggal misalnya. Nah, Anda konsepnya apa? Apakah mau mengecilkan apa mengecilkan furniture-furniture atau Anda akan me apa mesif melakukan apa giliran untuk pemakaiannya. Pada tahap ini, pada tahap ideasi metode yang bisa dipakai adalah brainstorming, eksplorasi dan eksperimen visual, taktikal, formal, ataupun melakukan sketsar dua dimensi. Demikian juga mood board itu juga sebuah cara yang bisa diterapkan di sini. Tahap yang berikutnya, tahap keempat adalah prototip. Itu setelah gagasan Anda eksplorasi Anda wujudkan beberapa alternatif di sinilah gilirannya Anda membuat prototip atau mewujudkan apa rancangan gagasan Anda itu dalam bentuk yang lebih nyata objeknya apakah itu sketsa apakah itu market apakah itu apa model-model yang lebih sederhana nah di sini gunanya prototip apa adalah untuk mencari umpan balik ini di sini saya kasih tanpa tebal dan merevisi desain setelah dapat umpan balik tentu saja desain perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih nyata kemudian yang terakhir adalah tes dan evaluasi tes dan evaluasi ini dilakukan alternatif alternatif dinilai dengan kriteria desain yang tadi sudah di beri dirumuskan di tahap awal tadi nah untuk tes ini biasanya dilakukan oleh klien atau pemakai tapi tentu saja kalau dalam dunia nyata otoritas legal ini biasanya tidak sangat menentukan selanjutnya ini adalah kategori informasi yang dikelola dalam proses desain kategori informasi ini ini saya rumuskan dari milik dikacing dimana di dalam dikacing itu ada beberapa hal yang perlu dirumuskan dulu untuk atau dikelola ketika Anda merancang sebuah interior yaitu user requirement atau kebutuhan persyaratan pemakai persyaratan kegiatan kebutuhan furniture atau penengkapan ruang analisa ruang kebutuhan terhadap dimensi kemudian kualitas ruang yang dibutuh diinginkan kemudian juga desire relationship atau hubungan ruang yang diinginkan ini adalah disini tergambar ini adalah gambar yang dari dikacing dari dikacing itu gambar seperti ini saya terjemahkan menjadi urutan seperti ini jadi ketika Anda punya fungsi apakah itu kamar tidur apakah itu lobby Anda akan tahu siapa pemakainya Anda akan tahu apa aktivitasnya Anda akan tahu wujud ruangnya seperti apa yang ada kemudian dari tiga hal ini akan keluar dimensi ruang yang dibutuhkan hubungan ruang yang dibutuhkan furniture equipment fasilitas ruang yang dibutuhkan kualitas ruang yang dibutuhkan kemudian dari dua hal ini akan bisa keluar dimensi ruang dan hubungan ruang zonasi dan sirkulasi kemudian dari sini akan bisa keluar layout tentu saja dikaitkan dengan yang dibawahnya furniture equipment tentu daftar kebutuhannya seperti apa kemudian juga untuk kualitas ruang ini adalah cahayanya seperti apa suara apa udaranya bagaimana suasana ruangnya bagaimana nah dari keempat kelompok ini akan bisa menghasilkan layout ruang sebetulnya inilah hasil akhir yang harus anda wujudkan di dalam perancangan interior layout ruang dengan segala macamnya desain lantai desain langit potongan dan sebagainya kemudian konfigurasi elemen interior langit langit dinding dan lantai kemudian skema bahannya seperti apa skema warnanya seperti apa ini adalah hasil akhirnya itu yang dinamakan informasi yang dikelola selama anda bekerja mengerjakan projek ini kita kembali pada gambar yang awal di informasi yang dikelola itu ada di sini jadi ketika ada dalam tahap empati itu anda mencari tahu tentang pemakai aktivitasnya apa ruangnya apa mungkin pemakai ini punya preferensi apa punya keinginan apa kalau kantor ya mungkin punya visi apa kantor tersebut atau hotel tersebut punya visi apa dalam pelayanan kepada tamu dan sebagainya itu ada di sini kemudian setelah ini bisa diketahui anda melakukan yang ini menyusun dimensi ruangnya seperti apa hubungan ruang pernijak dan sebagainya dan seterusnya nah di sini tiga hal yang penting tadi define pastikan itu adalah rumuskan kriteria susun program kebutuhan dan ini adalah permasalahan desain kemudian tahap ideasi anda melakukan konsep desain dimana konsep desain ini kemudian diterjemahkan ke dalam hal-hal yang ada di sini ya dan setelah itu anda bisa membuat prototype prototype ada alternatif latar letak alternatif platform MA desain lantai kemudian skema bahan skema warna furniture nah di sini setelah anda bisa mewujudkan alternatif anda kemudian melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif tersebut untuk kemudian dipilih satu final desain demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini terima kasih sampai bertemu pada kuliah selanjutnya selamat